Presented by a living by Mandiri dan ini dia sekalian dengan yang ceknya Hai golem percaya aja Hai white focus-focus-focus why why ajar ajar oh but focus-focus 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 Waai, waai, waai! Berisik amat dari tadi! Belum menang, jangan berisik. Maka jangan berisik doang dari tadi! Waai! Waai! Berisik! Amati! Dapat momen Yuzhong antes ke King Cok! Oke, ngasuk. Oke, belum menang, jangan berisik. Itu unggul di early. Tapi dibalikin keadaannya oleh tim RRQ Hosting. Oke, ini dia untuk game yang kedua Yang memang dipegang keguguran awalnya Oleh Onyx Esports Mereka tampaknya lebih terfokus Untuk game yang kedua kali ini Dan dengan permainan yang update dari CW Dimana dia sangat unggul sekali Landing face-nya juga sangat pas Goldlane menjadi milik bagi Onyx Esports Dan mereka membuat skornya menjadi satu sama Santai aja Santai aja Kayaknya ada dendam pribadi Teriakan boy-nya beda ya Iya, makanya Yang terakhir tadi Ina Gampang banget sih, ya ilah! Malah gampangnya sayang! Gampang-gampang bos, panik gila gantun! Gantun woy! Woy ngapain? Kukira keras, ternyata kertas! Saat sedimu! Eh, ngapain? Eh, ngapain? Eh, ngapain? Ya itu dia, di game yang ketiga. Ngapain sih? Dari tadi main? Woy ngapain? Maaf! Triple kill dari Clint. Pakar suaranya bro! Main Bang Sin, lagi tanding. Tadi tanya ngapain, mulut jampung! Bersawab, Bung! Wah, mau jawab ya? Jangan dong, kita sambil dengerin pick check mereka juga. Eh, ntar dulu, ntar dulu. Jangan lupa. Jangan lupa. Ya, ntar dulu. Ini maret, bos! Tidak, tak sesaret. Bang Sin aman. Bos skill 2, bos skill 2. Ya, Bung! Ini Bung! Ngapain sih, Bung! Tidak, tidak, tidak. Wah! Riko-riko. Geli banget sih, bos! Hahaha. San, mau lari kemana, bro? Gak bisa, ya? Nah, San! Oke. Tadi bilang, Stardis di bos, senggol dong. Disantanya mau disenggol, disenggol dia. Mana yang mau disenggol, bro? Anggol dong! Daya! Emboi, kamu! Entry di bos! Kesumat yang terjadi setelah di upper bracket, dipulangkan 3-0. Revenge dari lower bracket, akan bermain di best of seven dan sekaligus menjadi perwakilan dari entry. Yes, yes, yes. Dan tanpa berlama-lama, kita langsung lembar ke Bude Monster yang terhormat. Bude Monster, silahkan. Wow, luar biasa sekali. Mungkin ini hasil yang tak disangka-sangka bahwa game berakhir dengan 3-1. Tapi tentunya Bude lagi ada di RRQ Kingdom. Ini semuanya bersumpul di sini. Kita bakal langsung menyambut. Inilah dia, RRQ Hostie. Semuanya lagi meselebrasi kemenangan mereka dan mereka mendapatkan tiket. Tapi Finn, 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 boleh ke sini dulu nggak? Atau Clay? Clay? Boleh ngobrol Clay? Ayo, Clay sini dulu. Sini dulu dong. Deden from Bogor, kamu bakal masuk ke entry nih. Inilah. Hah? Gak apa? Masih ini banget ya. Ya. Hype banget ya. Tarik nafas dulu, gak apa-apa. Boleh kamu mau berjijik ukur, mau ngomong-ngomong. Teriak juga boleh. Nice! Ya, Alhamdulillah sih masuk ke final. Apalagi beberapa kali aku masuk ke final. Terus langsung ke entry juga kan. Masuk ke entry, Alhamdulillah. Deden from Bogor, ini di sini masih kelihatan banget adrenalin ras. Baru aja kelar main game. Dan tiga satu hasil yang luar biasa banget menurutmu sendiri. Kelebihan apa sih yang RRQ punya dibandingin Onyx tadi? Di match tadi aja? Mungkin hokinya lebih tinggi sih. Hokinya lebih tinggi, humble sekali ya memang Clay. Tapi memang ada Dagi Grocer gak sih kesulitan yang kamu hadapi tadi apa tuh di match tadi? Banyak kesulitannya tadi, apalagi di match yang pertama sama kedua ya kan. Kita sempat ke bantai-bantai mungkin kita ya reset aja, reset. Akhirnya kita menang. Reset, reset, reset. Dan akhirnya menang, ngedapetin tiket, ngedapetin kemenangan. Dan mungkin kamu bisa sampein gak sih buat RRQ Kingdom yang lagi ngedukung kamu. Dan mungkin keluargamu yang ada di rumah bahwa, Mak masuk M3 Mak, masuk Grand Final Mak. Boleh, boleh. Makasih buat semua RRQ Kingdom yang udah dukung kita semua. Dari awal, dari regular season sampai saat ini. Tapi kita masih ada final nanti, jangan lupa tunggu kita terus ya. Untuk orang tua di rumah makasih banyak udah support terus. Aku di sini, di Mobile Legends makasih banyak lah. Dukungan orang tua, dua orang tua itu sangat penting. Dua orang tua luar biasa banget. Lihat-lihat semuanya, pada semangat banget pastinya. Tapi inilah dia, 3-1 untuk RRQ. Mereka akan masuk Grand Final. Kira-kira lawanmu bakal lawan lagi itu atau yang sebelah? Kayaknya EVOS. Kayaknya EVOS. Wow, akan siapa lawannya di Grand Final mereka menanti esok hari di Best of Seven. Sekarang kue istirahat ya, terima kasih banget. Terima kasih dan sekali congratulations. Langsung aja kita balikin ke castor dan analis. Take it away. Eh, enggak sih sebenarnya kan biar ototnya ketarik aja. Biar enggak gampang sakit gitu. Oh, biar strong. Strong biar teriak-teriak juga enggak? Itu pakai latihan enggak tadi tuh? Ya, kita teriak-teriak ya. React dari musuhnya, musuhnya duluan teriak ya sudah. Wow, panas ya. Oh, gara-gara minta di senggol ya? Jadi kalian senggol beneran? Iya, dia senggol pasti kita nggak senggol balik gitu kan. Hmm, senggol-senggol lah. Tapi yang di senggol enggak cuma dari ucapan-ucapan. Tapi di dalam in-game pun kita ngeliat R7 tuh. Wow, ini bakal kita lihat bareng-bareng nih. Ini gameplay dari R7 dan juga tim RRQ Hosi. Kornet R7, let's go. Saya mau lihat, saya mau lihat. Ini nih, R7 kamu ingat nggak pas kejadian ini? Hahaha. Coba tebak. Nah. Hahaha. Masih ingat nggak kejadiannya R7? Itu kamu flickernya kok sedih tuh? Oh, ini pas game 2 mau nggak salah. Itu flicker untuk prediksi? Itu prediksi gerakan si Bruno-nya atau miss clip misstep? Kayaknya gue emang udah duta benjol sih kayaknya. Soalnya kan kalo misalkan kita melihat dari mata caster atau mata spectator. Bahkan gue juga pas nonton tuh gue mikirnya. Oh, kayaknya R7 tuh pengen prediksi gerakan untuk... Bruno-nya sledding di situ kan? Padahal ternyatannya... Emang itu benjol aja, emang cupul sih. Emang benjol aja. Itu serius? Iya, serius. Emang suka benjol kan saya? Oh, oke-oke. Lu juga gue pernah melihat gitu ya, beberapa cuplikan ketika lu lagi main dan lu livestream terus lu bilang kalo misalkan lawan lu di lane itu adalah ruby. Kayaknya lu tuh udah tau gimana cara untuk nge-clear minion-nya atau nge-defense atau nge-bershin atau lalali-lali-lali. Tapi lawan lu tuh adalah Butch. Menurut lu pas lawan Butch tadi, lu mengalami kesulitan nggak sih? Karena hero lu tuh cow? Kesulitannya gara-gara cowenya udah di-nerve sih. Ah, isi. Jadi... Jadi power hero-nya itu ya? Iya, power hero-nya mulai berkurang gitu. Oh, oke-oke-oke. Cuman ya next-nya ya bisa dilihat lah. Wih, serem. Kalo Butch bukan menjadi masalah, tadi yang paling bikin masalah tuh siapa dari tim Onyx? Apa ya? Kalo dia dapet Lord aja sih. Lord-nya sih yang masalah. Lord-nya? Itu bukan member-nya, Lord-nya. Oh, member-nya. Kalo member-nya ada? Maksudnya tim-nya nggak ada. Member-nya nggak ada? Mungkin... Key Boy. Oh, Key Boy. Iya, Key Boy. Yang muter-muter bikin kewalahan juga. Tapi kita juga udah mempersiapkan sesuatu buat kita lihat bareng-bareng. Jadi udah pada nggak sabar kan? Apakah itu langsung aja UR7 connect bareng-bareng. Raja comeback is back and back again! 14-1 tidak membuat mereka... Ini game satu bukan sih yang 14-1? Iya kan? Yang kalian tuh bener-bener dibabat, bahkan 7-0 awalnya. Terus satu momen itu. Kamu masih inget nggak UR7? Kamu ngedapetin momen? Yuzhong. Yuzhong? Yuzhong. Ya, salah jalan aja sih buat senang. Tapi gue yakin dia tahu harusnya. Gue di situ. Cuman ya mungkin lagi dengan komunikasi jadi ngeblank gitu. Harusnya dia bisa memprediksi gue di situ sih. Tapi ternyata dia nabrak aja, seruduk aja. Dan habis itu langsung ngegradak. Kalian comeback. Iya. Iya itulah momennya. Albert langsung tajir banget kan di situ. Iya. Pecah telur semua kayaknya dari tim Onyx Esports. Dan mungkin di game pertama itu yang... Kalian pasti nggak sangka dong kalian bisa comeback-nya gitu. Atau mungkin kayak yudah sabar-sabarin aja, sabar-sabarin. Iya nggak nyangka-nyangka sih sebenarnya kayak kita nggak mikirin kayak mau posisi ngekalah temennya. Yang penting kalau misalnya kalah itu ya tronnya hancur gitu. Oke. Kalau belum hancur ya kenapa kita nggak defense gitu. Mentalnya seharus kuat sampai titik darah penghabisan. Ini tinggal ke satu bar aja itu. Dari tower base tetep aja mereka harus bisa defense, 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 defense. Dan jangan sampai mentalnya kalah ya gitu dari Seven ya tadi. Luar biasa. Tapi itulah dia mungkin kunci comeback dari... Tim RQ Husi jangan pernah merasa kalah kalau belum hancur. Tapi kita udah mempersiapkan juga pembahasan selanjutnya. Langsung aja yuk kita bakal liat bareng-bareng inilah dia. Nah. Meta 2-retri. Ini meta baru R7. Sebenarnya ini meta udah ada di rank. Oke. Dan ada yang makanya itu funny-nya jago banget gitu. Terus kayak tengahnya juga ngeri gitu. Kayak mereka udah dapet feel-nya lah main 2-retri. Cuma ke... Dari situ lah kita belajar lah. Gimana cara ngadepin meta 2-retri. Dari rank aja. Wow. Waktu kalian lagi main berlima as a team. Main ranked. Ketemu sama 2-retri. Tapi itu di public rank. Iya di public rank. Tau nggak musuhnya siapa? Funny-nya Randy 25. Top global. Randy 25. Top global. Itu berapa ribu match funny ya? 8 ribu ya. Jadi emang jago sih. Misalnya titik tumpunya tuh di funny-nya sebenarnya. Nah, waktu ini. Kalo ngored pengen nanya nih. Ketika RRQ ketemu sama si yang funny yang 8 ribu match tadi. Dengan onyx yang kalian lawan tadi. Lebih sulit mana game ini? Sama-sama sulit lah sebenarnya. Kan kita di rank juga nggak pernah serius. Makanya kalah juga. Cuma kita cuma ngeliat aja. Kan kita mainnya iseng-iseng kan. Kalau di rank nyari sesuatu dia geraknya gimana sih. Nah mirip sama onyx yang tadi dipakai gitu. Jadi ada bayangan-bayangan dikit lah. Tapi udah berhasil kalian patahkan ya. Udah nggak kaget lagi 2 refriki gitu. Dan ternyata nggak berjalan mulus tadi permainan dari tim onyx. Karena ternyata RRQ punya banyak sekali pengalaman dari ranker. Jadi memang ya public-public juga mengajarkan sesuatu nih. Kepada tim pro player. Nggak cuma pro player aja yang dibelajari. Tapi meta public juga ternyata luar biasa ya. Bakal ada yang aneh-aneh lagi nggak nih nanti? Pasti ada lah harusnya. Kan high juga pake Karina Teng dari public juga kan. Dan sekarang dipake sama semua tim kan. Jadi emang sebenernya mereka itu kreatif gitu. Cuman ya nggak terexpose aja. Derexpose aja sama pro player gitu. Tapi ya Budhe, tadi aku juga baru pas-pasah ngeliat ya. Dan aku memikirkan kayak kalau ngomongin soal M1, M2. Dan bahkan sekarang atau nantinya itu bakal M3. Ini RRQ bener juga ya nggak pernah absin ya. Oh, rajin. Emang selalu ada slot ya buat tim kalian ya untuk juara ke dunia gitu. Semoga udah jahat. Ya usahalah tidak akan mengkhianati hafilah. Iya. Oh, memang kelihatan.